Ya, pemerintah untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas sehingga sore ini kita sudah terhubung bersama dengan Luqman Hakim, market analis S. Sandar Artamas Berjangka. Ya, Pak Luqman, bagaimana pergerakan transaksi emas dengan pengaruh dari siklus akhir tahun ini? Ya, untuk perdagangan emas pada akhir tahun ini bisa dikatakan sedikit mengalami koreksi karena siklus seperti akhir tahun di mana kita ketahui ada risk appetite yang terjadi di perusahaan saham. Sehingga ini memberikan tekanan terhadap harga emas yang semestinya bisa diuntungkan dengan kondisi saat ini ketika dolar Amerika Serikat sedang mengalami pelemahan. Potensi risiko ini masih akan berlanjut setidaknya hingga Januari seperti kita ketahui setelah adanya. Mas, kalau kita breakdown lagi ke belakang sepanjang 2020 ini dengan pengaruh yang ada di global saat ini? Ya, sepanjang tahun ini sebenarnya harga emas cukup signifikan kenaikannya. Seperti kita ketahui, kenaikan harga emas sepanjang tahun ini bisa mencapai di atas 23% dari posisi harga awal tahun lalu. Salah satu sentimen yang menyebabkan kenaikan harga emas sepanjang. Kemudian ada saran bagi investor emas untuk awal 2021 ini seperti apa, Pak? Kalau untuk awal tahun 2021 saya kira adalah yang menarik bagi para investor untuk mencoba membeli emas. Karena harga emas saat ini di saat untuk melakukan pembelian lebih banyak lagi. Ya, lalu soal pengaruh Lanina terhadap produksi dan juga harga kopi Arabica seperti apa? Lanina memberikan sentimen negatif terhadap harga Arabica saat ini. Di mana panen sedikit terganggu, ya. Terus kemudian harga Arabica mengalami penurunan karena hujan beras yang terjadi. Ini membuat produksi juga mengalami gangguan sebetulnya. Namun satu sisi, Lanina ini juga membuat daerah-daerah penghasil Arabica seperti di Brazil ini mengalami kendala untuk pendekatan penjualannya. Nah, sementara untuk kopi Robusta sendiri, ini memiliki peluang naik karena salah satunya ekspor Vietnam yang sedikit mengalami penurunan. Ini memberikan sentimen bahwa harga kopi Robusta itu berduang naik dalam jangka dekat ini. Kemudian, sentimen negatif yang membuat harga Arabica itu juga besar berpotensi turun adalah sejumlah lockdown yang dilakukan. Seperti kita ketahui, sejumlah pembatasan ini membuat kegiatan-kegiatan seperti di KPKP, bahkan market dari kopi Robusta dan Arabica ini mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan konsumsi kopi secara global juga menurun sehingga membuat harga mengalami tekanan. Ini kan, Pak Uri? Baik, kita beralih sedikit ke CPO ini. Soal perdagangan CPO sepanjang 2020 ini dengan beberapa pengaruh sentimen dari global seperti apa Anda merangkumnya? Ya, harga CPO sedikit mengalami tekanan saat ketika harga minyak dunia juga mengalami penurunan. Bahkan ketika beberapa bulan yang lalu harga sempat minus, ini membuat harga CPO pun juga terseret cukup dalam. Nah, bagaimana potensi harga CPO di tahun yang akan datang? Kita melihat bahwa beberapa bulan terakhir ini harga minyak juga mengalami posisi yang relatif stabil di mana punya kecenderungan baik. Sejumlah pembatasan yang dilakukan oleh OPEC dan seputunya masuk dengan Rusia dan komitmen mereka untuk melakukan pembatasan produksi memberikan sentimen positif terhadap harga minyak dan juga nanti beribas kepada harga CPO. Tak heran bila pada kuartal pertama tahun 2021 nanti diperkirakan bahwa harga CPO pun akan mengalami kenaikan pula seiring dengan membaiknya harga minyak dunia. Perlu digarisbawahi bahwa sentimen vaksin COVID-19 turut memberikan kontribusi positif terhadap harga CPO dan harga minyak. Karena vaksin yang sudah mulai dilakukan vaksinasi seperti di Eropa terus kemudian di seluruh jumlah negara juga sudah berkomitmen untuk sedang melakukan vaksinasi ini memberikan harapan bahwa pemulihan ekonomi akibat pandemi corona bisa menjadi lebih cepat daripada yang dikirakan. Pada akhirnya ini akan menimbulkan harapan bahwa pasar CPO pun juga akan kembali lagi membaik. ketika vaksinasi ini sudah dijalankan. Demikian Pak. Baik. Terima kasih Pak Lukman untuk analisanya dan juga informasinya. Bersama kami analis Lukman Hakim, market analis dari Esandar Artamas Berjangka.